Sejak pekan kemarin, pemerintah pusat telah menetapkan wilayah Kota Kupang berada pada level 2 penerapan PPKM menyusul kasus COVID-19 menurun drastis sesuai eskalasi yang terjadi. Sesuai data gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Kupang, tidak ada lagi kelurahan yang masuk zona merah karena kasus COVID-19 yang terjadi berada di bawah 10 kasus. Dari 52 kelurahan yang ada di Kota Kupang, 21 kelurahan telah berada di zona hijau, sementara 28 kelurahan berada di zona kuning dan 3 kelurahan lain yang masih di zona orens. Karena ketiga kelurahan tersebut terdapat 6 sampai 7 kasus COVID-19. COVID-19 di Kota Kupang, kami bersyukur karena ini semua komponen terlibat di dalam dalam kaitan dengan menekan angka penyebaran di Kota Kupang, maka sampai saat ini tinggal 3 kelurahan lagi yang berstatus sebagai kelurahan dengan zona atau dengan zona orens. Sudah diluminasi oleh zona hijau dan zona kuning. Ini semua bisa kita capai karena kerjasama dari semua komponen. Kota Kupang untuk saat ini untuk penetapan dari pemerintah pusat sudah berada di level 2. Tapi kita jangan lengah dengan status level itu, kita harus sama-sama berjuang untuk menekan angka ini, menjaga kondisi ini supaya kita bisa berada di level yang lebih baik, di level 1, sehingga proses atau kegiatan perekonomian kemasyarakatan, sosial, pembangunan di Kota Kupang bisa berjalan sebagaimana. Meski Kota Kupang bebas dari zona merah COVID-19, namun saat gas COVID-19 Kota Kupang terus menghimbau warga agar tetap menerapkan protokol kesehatan saat beraktifitas sehingga dapat menekan kasus COVID-19. Kalik Staus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur Terima kasih telah menonton!